Halo, selamat pagi. Halo, ha. Selamat pagi. Pagi ini kita lagi mau berangkat ke... Granate! Hooray! Jadi kita mau berangkat ke Ambon. Uh, ada Slam. Slam pokoknya yang makeup. Kenapa sampe bawa makeup party segala? Karena kita ke Ambon bukan mau liburan, tapi mau shooting video. Video apa? Video indahnya dunia lagunya gimana, Slam? Terus keingin waktu kembali, Slam. Aku mau apa-apa, kan? Terlalu nanti kita kayak gini, terlalu. Halo semuanya! Selamat datang kembali di YouTube channel Andin Aisyah. Di Andin, Ive, dan Kawah yang sekarang sedang bobo. Jadi kemarin banyak banget yang nanya ke kita ya. Dan kita sekarang mau share ke kalian semua. Kenapa sih bepergian dari kemarin sampai kawah usia 6 bulan? Berarti udah bepergian ke beberapa kota. Ya, lumayan sering. Kita udah pernah ke Makassar, Jogja, Bali. Sekarang yang jauh sekali kita ke Ternatir. Menjai Lolo. Menjai Lolo itu... Menjai Lolo itu... Jauhnya Alhamdulillah happy banget dengan segala perjalanan kita. Hopefully seterusnya... Memang udah ada template-nya ya? Iya bener kata Mas Ive. Banyak sekali yang nanya apa sih tips-tips bepergian yang sangat praktis dan menyenangkan ala Andin, Ive, dan Kawah. Oke, here we go! Nah yang pertama... Kita harus tahu cuaca tempat atau negara yang akan kita datangin. Jadi cek-ceki dulu nih, kalaupun misalnya kita mau pergi ke sebuah tempat, apakah tempat tersebut... Musim hujan atau musim panas. Jadi disesuaikan ya? Bajunya juga nggak terlalu over juga bawaannya tapi nggak kurang juga. Bener-bener disesuaikan dengan tempat yang akan didatangin. Terus kalau dari kita, yang kedua itu adalah pakai gendongan yang enak. Nah, karena sampai usia 6 bulan ini kita belum pernah pakai stroller. Kita merasa sangat-sangat praktis kalau misalnya kita pakai gendongan. Kita selalu memilih gendongan yang super enak. Selain itu juga enak buat si Kawahnya juga ya? Iya. Aku senang, kawan senang. Semua senang. Pas sudah sampai di Jailolo. Jailolo ini ada di Ternate. Ternate adalah di Maluku Utara. Kita selalu senang banget pakai gendongan. Yang gendong tuh bisa aku, bisa Mas Sipe. Pokoknya kita bisa gantian. Karena ketika ada di tempat baru, kita kan pasti explore hal-hal yang baru. Ketika ada di gendongan, dia tuh ikut terlibat. Jadi dia selalu kita ajak ngobrol. Kalau kan dia ada di sini nih, emak gitu, tektokannya sama Kawah. Dia bisa ngelihat apa yang kita lihat. Kita nyium sesuatu, dia bisa nyium sesuatu. Jadi energinya tuh terkumpul ada di sini semuanya gitu. Itu yang sama dia udah ngantep ya? Tinggal tidur. Iya, karena dia ada di dada kita berdua. Terus yang ketiga adalah? Bawa barang-barang esensial buat day kita. Buat anak kita. Iya. Maksudnya yang ada kayak di diaper bag kalau lagi di Jakarta lah. Jadi kayak misalnya popoknya, di subasa. Pelpas. Sabun, anduk, apapun yang ada di diaper bag itu pokoknya dibawa. Cuma keluar kota kita nggak bawa diaper bag. Kita bawa tote bag aja yang lebih ringkas supaya kita kalau mana-mana enak. Lebih simpel. Ini menarik ya kalian. Biasanya kalau ke luar kota, kita itu selalu bawa buku-buku. Oh iya, itu lumayan berat tapi udah seneng banget. Dulu, waktu perang badar pertama, pasukan muslim sangat sedikit. Dia harus merasa seperti tetap ada di rumah. Dan jangan sampai juga proses belajar dan stimulasinya tuh jadi hilang karena ke luar kota. Jadi stimulasi tetap dilakukan. Kapanpun bisa stimulasi, stimulasi aja. Termasuk buku gitu. Di situ kan ada gambar-gambar, warna-warna, ada bacaan. Itu tetap dikasihkan ke dia whenever dia mau. Teaternya juga jangan lupa. Teater, itu yang penting. Terus saat ini kan dia lagi sebagi tidis banget. Terus mainannya dia, yang pokoknya kesukaannya dia esensial sekali buat dibawa. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pemakan. Karena kawa baru aja mulai empasi. Ya, ada piring. Piringnya kayak dari silikon. Yang nggak bisa, kalau di meja tuh dia nggak bisa gerak-gerak. Iya. Sebenarnya. Leber. Jadi kayak buat makannya gitu. Dari silikon juga. Terus intinya tuh biar makanannya nggak jatuh-jatuh ke bawah. Jadi bisa ditangkep di sininya. Terus... Yang bergaduh alat kawa. Iya. Itu oke banget. Karena setiap kita pergi ke restoran, kita pesen makanan dari restorannya, udah kawa tinggal makan aja dari situ. Makan bareng sama kita. Oh iya, banyak banget yang nanya kalau misalnya nggak pakai kos kaki atau sepatu tuh gimana ya? Sebenarnya itu sih emang keputusan dari keluarga masing-masing ya. Kita merasa memang kawa sangat nyaman dengan dia tidak memakai kos kaki atau alas kaki. Karena pertama dia memang belum bisa jalan. Yang kedua, untuk alasan sensory dan yang lainnya. Hei, hei kawa, katanya ombak. Yang ketiga, kawa emang orangnya lebih cenderung hangat. Jadi kita perhatiin waktu awal-awal kita pakai kos kaki, dia lebih sering keringetan. Jadi kita tidak memakaikan dia kos kaki. Tapi kalau misalnya dia kedinginan, ada alternatif dari kos kaki. Yaitu sweet almond oil. Itu namanya natural oil. Sebenarnya bisa dibilang sebagai penggantinya long john. Jadi dia seakan-akan melakisi ya? Jadi dia bikin hangat, tapi dia bukan seperti minyak kayu putih. Jadi dia baunya bau sweet almond oil. Jadi senang banget. Tapi dia bikin kayak shield protector untuk boleh anak kita gitu. Terus kemudian, pokoknya cari kameranya yang praktis juga. Jadi kalau misalnya kita mau foto, mau mendokumentasikan. Which is penting banget saat-saat ini. Kita cari kamera yang paling praktis untuk keluarga kalian. Yang paling cocok buat. Yang paling cocok. Oh iya, kamu juga memompa kan ya? Iya, itu dia. Jadi kalau misalnya, kan sampai sekarang masih asih full. Dan selalu direct breastfeeding. Karena direct mungkin juga jadinya lebih templok-templok aja kali ya. Kalau misalnya untuk kalian yang memang memompa, kemudian harus stok asih. Mungkin ya harus bawa pompanya, warmer dan yang lainnya. Jadi perlengkapan juga harus dibawa. Tapi untuk yang direct breastfeeding seperti saya. Hal-hal tersebut nggak perlu dibawa. Pokoknya ya kalau Kawah mau nyusu, ya nyusu ya kalau ya. Nggak ada tuh tunda-tunda. Ya udah, kalau gitu. Itu tips dari kita. Dari Andi, Nipe, dan Kawah. Untuk berpergian. Pokoknya kemanapun kita pergi. We stick together. Yeay. Sampai di video berikutnya. Daaaah. Coba kasih lihat. Masih lihat. Wih. Bisa sekali ya. Mantap. Mantap. Mantap.